Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Video hari ini akan membahas cara mengolah roti tawar menjadi ide cuan ya untuk kita bersama Nah dijamin ini enak banget dan juga unik sekali ya teman-teman Tonton terus sampai selesai Nah jangan di skip ya supaya kalian gak salah paham atau gagal paham dalam proses pembuatan masakan ini Langkah pertama siapkan roti tawar Ini saya pakai yang ukuran sedang Saya beli dengan harga 500 rupiah untuk perlembarnya ya Nah kemudian kita sisikan dulu roti tawarnya Selanjutnya parut keju Saya pakai keju yang ekonomis aja Nah disini kita parut secukupnya aja Lalu kita pindahkan ke dalam mangkuk Tambahkan mese seret secukupnya Nah saya pakai kurang lebih 50 gram ya sampai 60 gram Sesuaikan dengan selera masing-masing Disini unik banget Ini langsung kita campur aja Nggak kita pisah Tujuannya supaya lebih merata lumernya Dan juga gurinya pun merata Aduk-aduk terlebih dahulu kedua bahan ini Nah supaya tidak gampang buyar waktu membungkusnya Disini kita akan tambahkan dengan satu bungkus SKM putih Sambil kita tekan-tekan ya teman-teman Terima kasih telah menonton Nah kita aduk hingga padat Selanjutnya ambil roti tawar secukupnya Kita pakai satu pasang seperti ini atau dua lembar Masukkan kurang lebih satu sendok makan adonan Kemudian tinggal kita cetak menggunakan gelas Nah ini sisanya jangan dibuang ya Karena nanti mubazir banget kalau dibuang Bisa kita olah lagi ya dengan sisa roti tawar ini Menjadi cemilan kekinian dan juga pastinya nggak kalah enak Jangan lupa setelah kita cetak seperti ini Kita rapetkan terlebih dahulu pinggirannya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah sudah kita sisikan dulu yuk Nah siapkan mangkuk ataupun wadah Kemudian masukkan secukupnya tepung terigu Setara dengan 50 gram ya Kemudian larutkan dengan air Sampai kekentalan yang kita inginkan Nah lanjut kita tambahkan tepung panir atau tepung roti Balurkan dulu ke bahan basa lalu ke bahan kering Nah selanjutnya langsung aja yuk kita goreng Di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan ya Jangan lupa dibalik sesekali Agar matangnya juga merata Jangan lupa dibalik sesekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini akan kita tiriskan dan juga angkat ya Setelah sudah crispy dan juga keemasan Isian dalamnya ini sangat lumer ya teman-teman Dijamin anak-anak sampai orang dewasa semua pasti pada suka Nah ini cocok banget nih dijadikan ide jualan atau ide usaha bersama Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Selamat mencoba ya dan selamat berjualan Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!